Sampai jumpa di video selanjutnya. Yang justru dianggap melanggar hak asasi berdemokrasi dan terhambatnya kebebasan memberi kritik yang berujung pidana. Sebagai pembuat kebijakan dari RKUHP, maka dari itu melalui perpanjang tanganan DPRD Provinsi, kami berharap keuntutan kami bisa sampai ke DPRD Komisi 3 Usus. Sementara anggota Komisi 2 DPRD Kalimantan Selatan, Karli Hanafi Kalianda yang mendatangi masa menyatakan dukungan dan penolakannya terhadap RKUHP tersebut. Kita tetap kalau yang bermasalah tidak demokratis, memberatkan masyarakat, ada unsur ketidakadilan, kita tetap lakukan protes atau lewat kajian, lewat apalah sesuai kebenaran kita. Meski sempat ada perdebatan, DPRD Kalimantan Selatan bersepakat menyampaikan tututan masa ke DPRD Republik Indonesia dengan melampirkan bukti video. Jika tidak terpenuhi selama 2x24 jam, masa mengancam akan turun ke jalan dalam jumlah berlipat ganda.